Ya, hari ini Komnasam melanjutkan pemantauan dan penyelidikan meninggalnya Riga Dirje. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan, yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan, infonya, datanya ke Komnasam. Itu yang pertama, yang kedua juga data terkait handphone, ada satu handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau Gun Shot Residu. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi dari, komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan. Jadi itu lengkap, kenapa kemudian prosesnya agak lama. Setengah 10 dan baru, setengah 10 pagi kita mulai dan baru, eh maaf, jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya. Jadi agak lama karena kami juga agak detil, begitu. Tanya ke tim-tim lapor, kenapa kemudian agak detil, karena kami ingin mengkonfirmasi banyak hal. Kira-kira itu dulu pembuka dari saya, mungkin diteruskan Pak Anam. Cukup ya? Saya udah detil berarti. Kalau gitu temuannya apa Pak, di DVR yang diperlukan Risa sama dari ASEC Iji Bariski? Apa temuan? Apa yang kita tetang? Iya. Saya buka ya. Iya Pak. Sama handphone juga Pak? Iya, yang pertama yang soal DVR. Kami, kan DVR ini sebelumnya pernah kami minta ketika digital forensik pertama kali datang ke Komnas HAM, terus memang minta waktu untuk melakukan uji forensiknya. Nah, tadi kami diberikan hasilnya. Ya, kami diberikan hasilnya. Kalau ada pertanyaan misalnya apakah itu rusak, tidak rusak, kenapa rusak, atau apapun kondisinya, kami tadi dikasih tahu. Jadi, hasil dari lapor mereka, kita diberitahu metodenya apa, yang rusak apa, kalau ada yang rusak, gitu ya. Itu kami tadi dikasih cukup detail, terus juga bagaimana mereka melakukan proses terhadap DVR. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait uji balistiknya, tadi kami dikasih tahu seperti yang dibeli tahu oleh Pak BK, salah satu yang paling penting adalah peluru yang ada, atau anak peluru yang ada, selongsong peluru yang ada, termasuk juga serpihan peluru yang ada, itu dicek metal hukirnya. Yang paling penting di sini, satu, apakah peluru itu identik dengan senjata yang juga diberikan kepada lapor oleh penyidik. Yang berikutnya, apakah, apa namanya, senjata itu memiliki identitas apa, itu juga diberikan oleh penyidik. Jumlah senjata yang tadi diberitakan kepada kami, jumlahnya dua. Ya, jumlahnya dua, terus sekian selongsong, sekian anak peluru, sekian peluru yang masih utuh, juga diberitakan kepada kami. GSR juga begitu, di titik-titik, apa, di TKP juga ditunjukin ini, ngecek GSR-nya di mana, dan sebagainya. GSR itu bahasa gampangannya residu, residunya, apa namanya, senjata, begitu ya. Plus juga residu yang ada dalam tubuhnya almarhum Joshua, maupun Brigadir E, itu, Barada E, itu aja.